Pusat data nasional yang diretas berdampak terhadap penerimaan siswa baru atau PPDB tingkat SMP di Kabupaten Serang. Ribuan calon siswa yang sebelumnya sudah mendaftar terpaksa mendaftar ulang karena server yang awalnya digunakan untuk mendaftar sudah tidak bisa lagi dibuka. Awalnya pendaftaran online untuk calon siswa SMP dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 22 Juni. Namun memasuki hari ketiga server sudah tidak bisa digunakan. Dan hingga saat ini server juga tidak bisa dibuka kembali. Proses pendaftaran online kemudian diulang mulai tanggal 27 Juni sampai 2 Juli. Awalnya pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Serang menggunakan server yang dikelola oleh Pusat Data Nasional. Pihak Dinas Pendidikan akhirnya mengulang pendaftaran daring dengan menggunakan server lokal yang dimiliki oleh Kominfo Kabupaten Serang. Menurut Kepala SMP Negeri Satu Kibin, sejak adanya PPDB online digelar, baru kali ini server down dalam rentang waktu yang lama. PPDB awalnya pendaftaran dibuka tanggal 18 sampai dengan tanggal 22 Juni. Kemudian baru dua hari 18 dan 19 itu berjalan lancar ke hari ketiga yaitu pada tanggal 20 Juni itu server down. Sehingga kemudian tidak bisa orang tua mengakses PPDB serangkap.id. Nah kemudian sekolah menunggu informasi lebih lanjut terkait dengan server down ini. Akhirnya kemudian dengan dipasilitasi oleh Kominfo Kabupaten Serang dan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, ini Alhamdulillah ada solusinya yaitu mulai besok tanggal 27 Juni 2024. Insya Allah mulai jam 00 itu akan dimulainya kembali pendaftaran yang data awal siswa yang tanggal 18 dan 19 itu sudah tidak bisa diakses kembali, maka kemudian harus mendaftarkan kembali di mulai tanggal 27 Juni sampai dengan 2 Juli 2024. Diharapkan setelah menggunakan server lokal milik Kominfo Kabupaten Serang, proses penerimaan siswa baru untuk tingkat SMP bisa berjalan lancar. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.